Pemodian channel Untuk pertemuan kali ini Pak Anto akan membahas tentang Kuasa Romadho Sudah tampil disini Oke Disini nanti Ini ada pepan digitalnya Pak Anto Yang harus kalian penuhi Baik di pertemuan ini Ataupun nanti ketika kamu dapat tugas di rumah Salah satunya absensi Ini nanti kamu harus mengisi absensi disini ya Diklik absensinya Terus diisi nama kalian Kalau teman kamu ada yang tidak berangkat Maka tidak usah mengisi Karena otomatis dia menjadi alpha atau absen Kemudian disini kalian nanti mengisi Di kuis Yaitu putar bulan Ramadan Tadi pagi Sudah Pak Anto bagikan sebelum Pelajaran dimulai Ada sebagian yang belum mengerjakan Kayaknya belum buka WA Ini nanti dikerjakan Sebagai soal pre-test kalian Sebagian sudah mengerjakan Terus ini tentang Kuasa Ramadan Mungkin kalian sudah buka Atau belum Ini tidak masalah Yang penting soal pre-testnya Terus yang ini materinya Ini nanti untuk pertemuan selanjutnya Yaitu diskusi Dan setelahnya Yang terakhir Yang dibagi ini Itu soal latihan ulangan Hari yang ya Oke kita buka disini Nah puasa Ramadan Pantau yakin Kalian semua sudah Mulai melaksanakan Puasa Ramadan Apalagi Kalian sekarang sudah Kelas 5 ya Hai orang-orang yang berayman Diwajibkan atas Kamu berpuasa Sebagaimana Diwajibkan atas Orang-orang Sebelum kamu Agar kamu bertakwa Jadi puasa disini Hukumnya apa? Jika Nah pengertian puasa Disini Ada dua Pertama secara bahasa Yaitu bahasa Arab Seperti itu Menahan dari segala sesuatu Sesuatunya apa? Ya seperti makan Minum Berkata yang jelek Hasrat Itu harus ditahan dulu Sampai kapan? Sampai waktu yang ditentukan Sedangkan menurut Diat Puasa ialah Menandu dari segala Sesuatu yang Membatalkan kuasa Semenjak Terbit pajar Sampai terkenangnya Matahari Dengan disertai Niat ibadah Kepada Allah Karena mengharap Pridha Allah Subhanahu Adalah yang disertai Syarat-syarat Terkenangnya Dan kita bahasa Seperti yang disampaikan oleh kalian Sudah tahu semuanya Hukum puasa itu Wajib Bagi semua Umat isu Oke Ini Hukum puasa ini Hukum puasa Nah Puasa Diawali dengan Niat Tanpa niat Maka puasa itu Tidak diterima Itu Kelapan niat Puasa Ramadan Yang harus Diucapkan Atau Diniatkan Baik dalam hati Maupun Secara Lisan Sebelum Kita memulai puasa Atau Sebelum Apa ya Adan subuh Dimulai Kalau sebelum Adan subuh Kita masih bisa Meniatkan Kalau sudah Adan subuh Maka Kita sudah Tidak bisa Meniatkannya Oke Lanjut Selanjutnya Yaitu Syarat Dan hukum puasa Kalau Syarat Itu Lebih Banyak Dan hukum Suma Dua Oke Kita lanjut Ya Syarat Jawa puasa Itu Diakitannya Yang pertama Islam Jika kita Beragama Islam Maka Kita Diwajikan Untuk Berkuasa Yang kedua Berakal Tentu Jika kita Tidak punya Akal Alias Yang Diwajikan Kemudian Memayis Memayis Itu Bisa Memitakan Mana yang Baik Mana yang Benar Dan Mana yang Selamat Kemudian Selanjutnya Suci Dari Haid Atau Mufas Ini untuk Wanita Ya Karena Laki-laki Tidak ada Sedangkan Yang terakhir Yaitu Masih Dalam Waktu Yang Bolehkan Berkuasa Yaitu Dari Pacar Sampai Mahrib Di Bulan Rom Kemudian Untuk Rukun Puasa Itu Ada Dua Yang Pertama Berniat Kemudian Yang Kedua Yaitu Menahan Dari Sesuatu Yang Batalkan Apa Yang Batalkan Puasa Nanti Kita Bahas Oke Selanjutnya Disini Nah Ini Hal-hal Yang Batalkan Kuasa Yang Batalkan Kuasa Itu Ada Beberapa Di Antara Disini Yang Memukakan Atau Tulis Di PCC Yang Pertama Masukkan Sesuatu Kedalam Kerongkongan Secara Sengaja Makanan Minuman Merokok Atau Yang Sengaja Kemudian Menyuntikkan Obat Melalui Bubur Atau Bubur Agar Sehingga Batal Maka Disini Kedalam Terus Muntah Dengan Sengaja Terus Berbedan Suam Istri Atau Biasanya Disi Dengan Jina Keluar Mani Yang Lagi Lagi Yang Sudah Balik Kemudian Mana Ini Terbilang Sebentar Nah Kemudian Air Tata Nifas Yaitu Keluarnya Darah Terus Gila Dan Yang Terakhir Murta Puasa Biasanya Yang kita Lakukan Di bulan Ramadan Itu Dikerjakan Rame Rame Jadinya Asik Karena Puasa Itu Rame Rame Maka Kedian Kita Jangan Merasakan Bahkan Ketika Sudah Bulan Puasa Atau Bulan Ramadan Lewat Kita Masih Pingin Puasa Bener Dan Anak Seperti itu Ya Nah Itu Salah Satu Dari Hikmah Puasanya Karena Kita Menikmati Puasa Ada Beberapa Hikmah Puasa Yang disini Pantok Tulis Cukup Tiga aja Yang pertama Dengan Berpuasa Menunjukkan Rasa Terima Kasih Kita Kepada Allah Ta'ala Karena Semua Ibadah Itu Artinya Terima Kasih Kepada Allah Ta'ala Atas Nikmat Dan Rezeki Yang Diberikan Kepada Kemudian Yang Kedua Diberikan Merasaan Belas Kasian Terhadap Pakir Miskin Karena Dengan Kita Berpuasa Kita Bisa Merasakan Apa Yang Diberasakan Pakir Miskin Yang Sering Lapar Atau Haus Karena Memahan Makanan Dan Minuman Susah Terus Yang Ketiga Yaitu Sebentar Nah Menjaga Kesehatan Dengan Puasa Badan Kita Menjadi Sehat Karena Alat Pencanaan Kita Itu Distirahatkan Kurang Lebih Selama Itu Ya Tentang Puasa Rumah Dauan Kali Ini Nah Tugas Kalian Nanti Tuliskan Pengalaman Kalian Tentang Puasa Selanjutnya Yang Kedua Perhatikan Hal-hal Apa Yang Terjadi Ketika Kamu Puasa Mungkin Kamu Dengan Puasa Kamu Merasa Apa Senang Bahagia Kamu Bisa Terawet Bersama Nah Kemudian Hal itu Bisa Kamu Sertakan Mungkin Disini Ada Salah Satu Dari Kalian Yang Bisa Mengertetakan Pengalaman Berkuasa Ini Evaluasinya Pak Antok Formatnya Google Form Nanti Nilainya Bisa Langsung Muncul Jika Kalian Mengerjakan Soalnya Ada Sebelum Pertanyaan Terkait Dengan Puasa Rukun Puasa Syarat Puasa Hikmah Puasa Nah Disini Karena Pak Antok Masuk Kelas 5A Maka Kamu Pilih Yang 5A Terus Nama Kamu Dibat Cari Disini Soalnya Nanti Pak Antok Aja Ini Dikerjakan Nanti Nilainya Akan Berubah Tidak Usah Kamu Laporkan Karena Nanti Akan Langsung Muncul Di Google Classroom Kalian Yang Kita Sudah Merejakan Pertes Atau Langsung Muncul Di Lembar Soalnya Itu Ya Dari Pak Antok Kurang Lebihnya Pak Antok Mohon Maaf Mari Kita Tutup Tengah Majlis Subhanaka Allahumma Wabihamdika Asyadu Allah Ilaha Ilaha Antah Astaghfirullah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Okay Okay Terima kasih telah menonton!